Ya, Malika diculik selama hampir 4 pekan atau tepatnya 26 hari. Perkembangan besar pencarian sebelum ditemukan. Polisi merilis identitas diduga pelaku. Tim Fakta 62 menelusuri alamat berdasar identitas ini dan tentunya mencari tahu sosoknya. Kami terbitkan DPO atas nama Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi. Yang diduga melarikan ataupun menculik korban inisial M. Polisi telah mengantongi identitas penculik Malika Anastasia, bocah berusia 6 tahun, di sawah besar 7 Desember lalu. Dan di kampung Malaka 2 ini, terduga Iwan Sumarno alias Jeki diduga pernah tinggal. Dan inilah good people alamat yang tertera pada identitas pria pelaku diduga penculik Malika Anastasia. Rumah ditinggalkan bahkan tak lagi berbangunan. Terakhir disebut Iwan tampak lagi di sini pada 2021 setelah dia keluar dari penjara. Menelusuri sosok Iwan Sumarno di alamat sesuai identitasnya ini. Faktanya tak banyak warga sekitar mengenalnya. Warga termasuk Ketua RT sebut diduga pelaku sebelumnya tinggal bersama ayah ibu, anak, dan istrinya. Istri dan anaknya Iwan pindah belum diketahui kemana setelah terungkapnya kasus pencabulan. Pun orang tuanya, ayah Anda Iwan meninggal dunia tahun 2014, tak lama setelah anaknya masuk penjara. Setau saya ya mas, setau saya juga gak terlalu deket juga ya sama, ini kan cerita dulu waktu saya sama ibunya ya, kadang yang sering cerita, ya keluarganya gitu lah mencar-mencar gitu loh mas. Jadi yang orangnya tuh yang gak apa sih, yang gak deket gitu loh. Kan soalnya Iwan tuh sering gak di rumah, sering keluar, jadi sering ribut kadang sama keluarganya, sering berantem gitu. Setau saya segitu, karena kan saya deket sama ibunya dulu, dulu sebelum sakit ibunya. Ibu Nda Iwan menjual rumah ini sepeninggal suaminya. Setelahnya warga kampung ini tak banyak tahu lagi jejak keluarga ini. Mungkin namanya dia jarang ini ya, jarang bergaul ya mungkin ada warga yang tahu, ada yang gak tahu gitu loh. Jadi warga yang mungkin yang tahu ya, gak nyangka juga, karena kasus itu apa namanya, bukan sih sebenarnya kasus itu kasus apa, bukan yang serius ya mas. Jadi kasus, kayak mungkin dia namanya udah menikah, udah punya anak, mungkin pengen bawa anaknya apa kangen apa gimana, terus ya mungkin terus ya entah ya dilaporin atau gimana gitu. Saya kayak begitu. Cuma kalau kasus yang serius yang itu sih, enggak sih. Sudah hampir satu bulan Malika Anastasia diculik. Oleh Iwan Sumarno alias Yudi, pemulung sekaligus napi predator seksual. Sementara rumah yang alamatnya tertera pada kartu identitasnya telah dijual. Iwan alias Yudi diduga hidup nomaden alias berpindah-pindah tanpa pekerjaan tetap, sekluarnya dari penjara. Januar Yuda, Adnan Adi melaporkan untuk NET.